Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pertama-tama marilah kita mancatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kita sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran online di bulan Ramadan ini yaitu pesantren Ramadan dan tak lupa pula salam serta salawat semoga Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pada kita sebagai umatnya yang setia sampai akhir zaman dan juga tak lupa pula dalam situasi dan kondisi seperti ini ya tentunya kita masih dalam keadaan pandemi COVID kita harus selalu melakukan protokol kesehatan yang pertama adalah menggunakan masker yang kedua menjaga jarak minimalnya satu setengah sampai dua meter yang ketiga selalu mencuci tangan tentunya dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer juga kita menghindari kerumunan dan juga membatasi mobilitas jika tidak terlalu penting untuk melakukan kegiatan di luar rumah maka lebih baik kita stay at home atau tinggal di rumah yang akan kita bahas pada saat ini adalah yang pertama surat al-Baqarah ayat 110 ya marilah kita bersama-sama untuk membacakan surat al-Baqarah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa'aqimu assolata wa'atuz zakah wama yuqaddimu li'anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah inna Allah bima ta'amaluna basir dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu kamu akan mendapatkannya di sisi Allah sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan ini adalah terjemahan dari surat al-Baqarah ayat 110 yaitu tentang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu kamu akan mendapatkannya di sisi Allah sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan dalam surat al-Baqarah ini juga ada pelajaran tajwidnya tapi hanya beberapa yang akan ibu sampaikan yang pertama adalah wa'aqimus sholat wa'aqimus sholat disana ada hukum aliflam ketika ada aliflam kemudian tidak terbaca atau lebur aliflamnya maka ini disebutnya adalah hukum aliflam samsiyah jadi wa'aqimus sholat bukan wa'aqimus sholat tapi wa'aqimus sholat aliflamnya tidak terbaca ini dinamakan adalah hukum aliflam samsiyah atau asyamsiyah kemudian ada juga selanjutnya wa'aqimus 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 sama ini juga masih hukum aliflam disana aliflamnya melebur tidak terbaca jelas maka disebut asamsiyah wa'aqimus 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 kemudian kita temukan lagi disini ada wa'aqimus wa'aqimus yang panjangnya atau dengungnya adalah enam harkat hukum mimsukun hukum mimsukun bertemu dengan mim itu igom misli kemudian ada juga disini li'afusikum minah khairin ya ada hukum nunsukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 yaitu ta ini disebutnya adalah ikhwa khairin dibacanya agak samar khairin bukan khairin tapi khairin da'jiduhu indallah ya ada dua disini ya hukum tadi tanwin bertemu dengan huruf ta kemudian yang ini indallah indallah nunsukun bertemu dengan salah satu huruf 15 yaitu dal sama ini juga adalah hukumnya adalah ikhwa kemudian kemudian kita lihat tafsirnya surat al-baqara tadi dan laksanakanlah sholat sebagai ibadah badannya dengan benar sesuai dengan tuntunan dan tunaikanlah zakat sebagai ibadah maliyah karena keduanya merupakan fondasi islam dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu berupa sholat zakat sedekah atau amal-amal soleh lainnya baik yang wajib maupun yang sunnah kamu akan mendapatkannya berupa pahala di sisi Allah yaitu adalah tafsir dari surat al-baqara sungguh Allah maha melihat dan memberi balasan pahala di akhirat atas apa yang kamu kerjakan kemudian yang kedua adalah marilah kita bersama-sama membacakan surat al-ra'adhu ayat 22 a'udhu billahi minashshaytanirrajim bismillahirrahmanirrahim wal-lazina sabaru batiha a'wajhi rabbihim wa-aqamu s-salah wa-aqamu s-salah wa-anfaqu mim marzaq nahum sirrah wa-alaa niya fa-anfaq mimma razaq nahum sirrah wa-alaniyata wa-yadra'oon bil-hasana wa-yadra'oon bil-hasana tis-sayi'ata u-la-i-ka la-hum u-q-bad sadar sadakallah al-azim dan orang-orang yang sabar karena mengharap keriduan Tuhannya melaksanakan sholat dan meninfakkan sebagian riski yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan orang itulah yang mendapat tempat kesudahan atau yang baik seperti yang tadi awal kita tadi ada pelajaran tajud ya di surat al-baqarah kemudian di surat al-ra'udu juga coba kita lihat pelajaran apa yang ada di surat al-ra'udu masih diingat hukum aliflam yang tidak terbaca aliflamnya itu adalah hukumnya aliflam samsiyah itu merupakan ikhwa hukum nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang 15 yaitu huruf ikhwa kemudian yang tadi adalah huruf aliflam samsiyah jadi ada berapa pelajaran yang kita pelajari dalam tajud ini ada tiga ya tadi yaitu aliflam samsiyah hukum aliflam kemudian ada ikhwa dan ada igam mithli yang sudah kita pelajari ya sekarang bagaimana dengan tafsir surat al-ra'udu tadi dan orang-orang yang sabar di dalam menjalankan ketaatan dan menghadapi musibah serta teguh di dalam menjauhi kemaksiatan karena mencari atau karena mencari demi karena robnya bukan karena mengharapkan kebendaan atau dan mendirikan sholat dan menafkahkannya di jalan ketaatan sebagian sebagian riski yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak menghadapi kejahatan dan kebaikan seperti menghadapi kebodohan dengan sifat penyantun dan menghadapi perlakuan yang menyakitkan dengan bersabar diri orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudah yang baik yakni tempat yakni mendapatkan akibat yang terpuji di kampung akhirat jadi dua surat ini adalah kita harus selalu berbuat sesuai dengan apa yang disareatkan harus menjalankan ketaatan seperti tadi ketaatan zakat kemudian juga bersodakoh dan juga ketaatan dalam mendirikan sholat maka barang siapa yang melakukan hal-hal tersebut Allah akan memberikan tempat yang terpuji nanti di kampung akhirat sebagai tempat tinggalnya yang mereka masuk di dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh orang-orang yang beriman sekalipun mereka tidak mengamalkan seperti apa yang diamalkannya maka mereka tetap sederajat dengan sebagai penghormatan terhadapnya sedangkan malekat-malekat masuk ke tempat-tempat mereka dari tiap pintu dari pintu-pintu surga atau pintu-pintu gedung surga sewaktu pertama kali mereka memasukinya sebagai penghormatan dari para malekat terhadap mereka itulah tadi tafsir dari surat arah ayat 22 yang intinya adalah kita sebagai khususnya umat muslim di dalam bulan Ramadan ini yang penuh dengan keberkahan penuh dengan rahmat penuh dengan ampunan yang Allah berikan kita harus bisa menjalankan hal tersebut maka Allah akan memberikan tempat yang istimewa di kampung akhirat nanti semoga anak-anak sekalian dapat menjalankan ibadah di bulan ini dengan baik itulah yang bisa disampaikan mudah-mudahan kita semua di negara Allah diberikan kesehatan dan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka kembali di sekolah bilahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati